Intro Halo guys, selamat hari baik Selamat datang di channel youtube Fajar Rizky with Yatmoko Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini Selamat belajar, jangan lupa di salah-salah video ada quiz dan tugas Semangat guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman yang ingin mempelajari Quantum GIS Bisa mengikuti tutorial ini Pertama, teman-teman perlu menginstall GlobalMaper dan software QGIS Untuk download QGIS-nya ini sudah ada di webnya sendiri Kemudian cara install-nya juga ada di link di bawah Di sini Kemudian Kalau mau download GlobalMaper juga sudah ada link-nya Kemudian berikut juga ada contoh datanya Kebetulan contoh datanya ini sekabupaten Jember Bisa di download langsung ya Kemudian langsung saja bisa dinyalakan GlobalMaper-nya Kemudian hasil download-nya ini bisa di ekstrak ya Tadi yang data Jember ini bisa di ekstrak langsung Nah ada sungai, kemudian ada admin Kebetulan contohnya hanya dua saja admin dan sungai Tetapi kalau mau pakai data jalan, toponimi, dan sebagainya Itu di folder data Jember sudah komplit semua Kalau mau pakai Oke baik pertama Misalnya mau ambil digital elevation model ya Jadi mau bikin data kontur misalnya Maka dengan menggunakan GlobalMaper terbaru Kita bisa mendownloadnya langsung ya Menggunakan software GlobalMaper Bisa menggunakan ini menu file Kemudian download online imagery Kemudian bisa pilih Aster GlobalDM Atau bisa pakai juga SRTM Datanya sama-sama resolusinya per 30 meter Kemudian bisa dikoneksikan langsung Nah maka akan muncul seperti ini Kemudian misalnya mau mendownload data digital elevation modelnya Maka perlu kita nonaktifkan dulu sungainya Kemudian disini bisa melakukan export elevation grid format Data yang digunakan adalah bentuknya geotiff ya Kemudian jangan lupa dinyalakan projection filenya Kemudian export boundnya juga ini perlu dibatasi Mau sebesar apa Misalnya yang akan saya export adalah Seluasan kebupaten Jember saja Jadi kurang lebih sebesar ini Kemudian Tombol OK nya ada di bawah ini ya Jadi kadang kita perlu Menyetting taskbar nya dulu Supaya bisa auto-hide Nah gitu Nah OK nya baru kemuncul Baru di klik OK Nah save nya misalnya di Oke maka pada saat nge-save Nah save itu juga secara tidak langsung Sebenarnya si global mapper ini Sedang mendownload data digital elevation modelnya Oke sudah selesai Maka kita bisa masukkan hasil Digital elevation modelnya Nah ini dimasukkan saja ke global mapper Nah baru disini misalnya kita perlu Mengenerate contour Maka kita menggunakan tool ini ya Namanya create contour Nah disini misalnya Mau membuat contour per elevasi 100 meter ya Atau misalnya mau 50 meter Itu kembali lagi ke keperluan masing-masing Oke Nah saya di 100 meter saja Kemudian Oke Kemudian Garis pantainya Karena belum ada ya Bisa pakai Generate contour juga Ini di klik aneh saja Only generate contour Misalnya di 1 ya Kadang kita kasih angka 0 ini Tidak bisa Nah ini Sudah jadi ya Untuk contournya Maka selanjutnya Kita bisa memproses ke QGIS Nah ini Sudah di dalam software QGIS ini Sebenarnya hanya bisa menerima Dua tipe file ya Jadi Ada file raster dan vektor Untuk data rasternya Dia hanya menerima file TIF ya TIF Kemudian untuk vektornya Dia hanya menerima SHP Sambil menunggu QGIS nya Nyala Kita bisa mengeksport Data contournya Yaitu dengan cara Export Kemudian Export vector Nah Vectornya dalam bentuk SHP Atau shapefile Save file Kemudian OK Nah ini di checklist Karena bentuknya line ya Jadi disini disimpan Namanya contour Save Kemudian Sudah di klik OK Nah sudah selesai Baru masuk ke software QGIS Ya Di software QGIS ini Langsung aja ke new project ya New project Kemudian Kita bisa melakukan drag file Secara langsung ya Misalnya Tadi contour yang sudah kita buat Yang diambil hanya SHP nya saja Kemudian yang sungai juga SHP nya Dan admin desa Ini juga SHP nya saja Kemudian Langsung di drag ke sini Nah maka Datanya bisa langsung masuk Nah misalnya Karena Kabupaten Jember Wilayahnya Bentuknya Misalnya Seperti ini Tetapi Ada contour yang Diluar daerah Jember Dan misalnya Kita ingin menghilangkannya Maka Mudahnya adalah Dengan melakukan Menu Vector ya Kemudian Oh ini Clip ya Vector Geoprocessing Tool Pakai Clip Nah Ini adalah Yang akan dipotongnya Ini adalah Yang akan memotongnya Jadi yang akan dipotongnya Contour Dan yang akan memotong adalah Batas administrasi Di Wilayah Jember Nah jika sudah bisa di run Kalau sudah bisa di close Kemudian Ya Jadi Bentuknya seperti ini Konturnya sudah terpotong Berdasarkan Bentuk administrasi desanya Kemudian Ini adalah sungainya Misalnya Misalnya Selanjutnya Ini warna Administrasi desanya Mau di Warnanya mau Disimpelkan Ya Dipermudah Misalnya Batas desa Biasanya menggunakan Warna hijau Ya Tetapi Di dalamnya itu Tidak berisi Warna Ya Maka Ini Fillnya adalah No brush Kemudian Untuk Stroke Colournya Mau pakai Warna Hijau Misalnya Ya Maka Bisa seperti ini Kalau sudah Bisa coba Di apply Dan Ya Ini perubahannya Dan Ini nama-nama Eh Batas-batas Desanya Ya Oke Kemudian Jika ingin Menyalakan Labelnya Ini bisa Kemenu Label Kemudian Bisa Menggunakan Single Label Label Yang ingin Ditunjukkan Label Apanya Misalnya Nama Object Biasanya Ini Nama Desa Ya Dan Seperti ini Ya Terlalu Banyak Jika Terlihat Terlalu Banyak Ini Sebenarnya Bisa Dikecilkan Ya Misalnya Seperti ini Jadi Setiap Daerah Sudah Mewakili Nama Desanya Sudah Bisa Diklik OK Selanjutnya Adalah Contour Ya Contour Misalnya Warnanya Biasanya Hitam Ya Tetapi Nanti Akan Bertabrakan Dengan Warna Text Dari Nama Desa Jadi Ini Bisa Warnanya Kita Ganti Menjadi Coklat Saja Colournya Bisa Pake Coklat Kemudian Untuk Sungai Biasanya Menggunakan Warna Biru Ya Nah Ini Bisa Kita Ganti Menjadi Warna Biru Sudah Selesai Maka Selanjutnya Adalah Membuat Misalnya Gitu Ya Ada Mau Bikin Sebuah Objek Di dalam Peta Ya Maka Kita Perlu Membuat New Shape File Ya Nah New Shape File Nya Adalah Disini Ya Disini Ada Tool Namanya New Shape File Ini Bisa Diklik Kemudian Misalnya Apa Ya Nama Filenya Bentangan Aja Ya Atau Sayatan Bentangan Nah Terus Tipe Filenya Mau Apa Apakah Titik Line Polygon Misalnya Disini Saya Ingin Line Saja Kemudian Sudah Kita Klik Oke Saja Saja Nah Maka Si File Bentangan Ini Kita Bisa Nyalakan Toggle Editing Kemudian Disini Kita Bisa Mulai Menambahkan Garisnya Menggunakan Tool Yang Ini Add Line Fitur Nah Misalnya Kita Melakukan Bentangan Garis Dari Ujung Timur Kabupaten Jember Ke Ujung Barat Ujung Barat Ke Ujung Timur Nah Pakai Klik Klik Kiri Jika Ingin Mengakhirinya Bisa Menggunakan Klik Kanan Kita Kasih ID Biasanya Bentuknya Angka Kita Kasih Satu Kemudian Buat Bentangan Kedua Misalnya Dari Ujung Selatan Ke Ujung Utara Misalnya Ini Dari Sini Ke Paling Utara Itu Misalnya Nah Maka Jika Selesai Maka Toggle Editing Bisa Kita Matikan Dan Ini Pasti Perlu Save Kemudian Misalnya Mau Mengedit Garis Bentangannya Bisa Di Properties Kemudian Misalnya Warnanya Pake Warna Merah Disini Pake Warna Merah Kemudian Misalnya Mau Ditebalkan Bisa Pake Ini Misalnya 0,5 Millimeter Nah Sudah Kemudian Terakhir Misalnya Layout Maka Pada Saat Layout Disini Langsung Ke Menu Project Kemudian New Print Layout Misalnya Bentangan Jember Nah Ini Adalah Kertas Yang Nantinya Akan Kita Print Maka Untuk Untuk Membuat Layout Pada Kertas Pertama Kali Kita Bisa Menambahkan Add Map Disini Ada Add Map Kemudian Digambarkan Kemudian Kemudian Ini Sudah Jadi Tapi Misalnya Terlalu Kecil Nanti Nah Maka Scale Disini Bisa Kita Perkecil Misalnya Ini 500.000 Kita Bisa Menggunakan Misalnya 100.000 Kebesaran Atau Menggunakan 250.000 Masih Kebedaan 300.000 Masih Kebedaan 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 kemudian misalnya awalnya dulu perlu kita lakukan page setup dulu ya disini mau menggunakan kertas apa ada A4 A3 ya misalnya basically pemetaan menggunakan A3 maka kita bisa ubah ke A3 kemudian misalnya setelah itu mau menambahkan nama peta disini ada kode text disini add label tinggal digambarkan disini kemudian diketik isinya misalnya peta bentangan kabupaten Jember nah ini misalnya mau di perbesar ya maka ini tinggal di scroll ke bawah fontnya mau apa ada ya pilihannya mau times new roman atau sebagainya ini pilihannya ada disini kemudian kalau textnya mau di tengah ini bisa pakai ini kemudian yang selanjutnya di layout petanya misalnya kita mau menambahkan grid grid ya jadi di item properties disini ada grid ya tinggal di klik tambah kemudian dimodify gridnya nah bentuk gridnya mau seperti apa kalau cross biasanya di petanya ada bentuk plus ya kalau marker biasanya titik saja kalau solid biasanya garis ya kemudian map unitnya bisa menggunakan gridnya itu mau per sentimeter atau misalnya per map unit kalau map unit misalnya misalnya ini menggunakan sistem koordinat gridnya gs84 ya berarti dia degree ya misalnya kita pakai map unit terus intervalnya kita coba dulu aja per satu nah kalau 1 degree dapatnya cuma seperti ini ya maka bisa kita ganti misalnya menggunakan 0,1 nah ini grid per 0,1 per 0,1 degree kemudian line style nya bisa warna kemudian bisa garisnya mau bentuk garis seperti apa ini bisa dipilih juga tidak ya terus framenya ya dikasih frame misalnya mau bentuk zebra terus ada lagi banyak ya misalnya interior and exterior tic nah misalnya kayak ini kemudian untuk memunculkan Oh ini draw koordinat ya Nah ini untuk koordinat di gridnya bisa pakai degree minute second ya kalau mau atau misalnya karena disini secondnya relatif semua ya bisa pakai degree minute saja seperti ini kemudian misalnya hanya kiri dan bawah saja ya berarti yang atas sama kanannya enggak usah misalnya nah ini bisa di disable terus masih di grid ya terus yang grid sebelah kirinya mau di rotasi nah seperti ini bisa juga ya jadi bagus kemudian yang framenya udah nah baru selanjutnya setelah nama peta misalnya mau kasih tanda utara maka di sini ada ini ya not a row bisa dibuat disini not a row model not a row nya kalau mau diganti disini ada Let's see Oh ini North row nya bisa pakai misalnya mau pakai ini bisa pakai ini kayaknya bagus nih oke kemudian kita perlu membuat scale ya misalnya ini ada skala bisa pakai ini ya add scale bar nah ini pakai scale bar nah ini skala bar nya misalnya satuannya mau meter juga bisa ya kilometer juga bisa kemudian segmen ya nah ini untuk menambah segmen skala bar nya hai 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 đội oh oke setelah itu misalnya mau menuliskan skala angkanya ya kalau skala angka tinggal di klik petanya kemudian di item properties disini sudah langsung ada ya skala angkanya 1 banding 400 ribu bisa langsung ditulis nah seperti ini terus font nya dinaikkan misalnya 12 ya 12 terus center kemudian ke bawahnya lagi misalnya butuh legenda ya nah legenda disini ada add legend langsung digambar saja nah kebetulan ini legendanya masih berdasarkan yang ada di layarnya QGIS ya nah ini bisa di rename misalnya ini contour interval contour nya tadi 100 meter terus ini bisa di rename juga kemudian ini di rename juga nah maka secara otomatis ini belum terganti ya tinggal di add ulang aja ya disini add legend kemudian digambarkan nah terus disini nah terus misalnya mau menambahkan peta indeks ya untuk memperjelas sebenarnya ini lokasinya dimana nah itu bisa menggunakan jpeg ya misalnya dibuat dulu aja disini basah tahun 6 2 children 2 hai 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 misalnya seperti itu hai 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 nah maka kalau mau menambahkan tinggal ini ini aja add picture kemudian digambarkan disini nah raster image kemudian dipilih gambarnya misalnya tadi seperti ini gambar daerah peta index nya hai 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 oke kemudian mungkin perlu siapa yang memetakkan kemudian tahun pemetaan selamat menikmati nah jika sudah seperti ini maka sudah siap dicetak maka bisa langsung menggunakan aplikasi printer yang ada atau misalnya kalau mau ke tempat print berarti perlu di print dalam bentuk pdf maka bisa menggunakan microsoft print to pdf nah sudah selesai kemudian kita mungkin perlu mengecek ya siap printnya seperti apa nah seperti ini ya sudah bagus sekali datanya siap di print oke kalau gitu seperti itu tutorialnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati